Intro Oke kita lanjutkan kembali Bung Haris ini tadi Prof. Henry menyebutkan Pada akhirnya kritik yang terjadi itu Tidak hanya dari masyarakat pemerintah Terkadang lebih kepada masyarakat ke masyarakat Kemudian akhirnya saling Berantem gitu di media sosial khususnya Sehingga kebebasan berpendapat itu Bisa menjadi perpecahan di dalam masyarakat Betul, tapi begini Kalau dari, karena Ilmu saya kan ilmu sosial, hukum ya Sejarah konflik ya ada Jadi sengketa Konflik itu ada terus menerus Nah Tapi kalau belajar dari data yang ada Penggunaan-penggunaan pasal Pemidanan di ITE Itu kebanyakan justru Negara versus masyarakat Bahkan angka tertingginya Dari kepolisian yang melaporkan Orang-orang yang mengkritik polisi Artinya Kompolnas udah gak dipakai lagi Kompolnas udah gak dipakai lagi Jadi masyarakat cenderung Mempiralkan lewat sosial media Tapi saya mau merespon tadi ya Usulan informasi bagus dari Provendri Di antara sesama banyak juga Saya pernah mediasiin Konfliknya anak muda Soal pacar Tapi ya kan harus diselesaikan Yang pakai fasilitas Facebook dan lain-lain Akhirnya kita mediasikan Nanti makanya saya bilang dari awal Kebebasan berekspresi itu Selalu kaitan dengan fakta realnya Ada bukan online-nya Tapi offline-nya Nah gesekan offline Antar masyarakat ini kan banyak Tiba-tiba Langsung diviralkan Atau dijadikan Dianggap sebagai sebuah kebebasan Nah Kalau saya mau bilang begini Yang kayak gitu-begitu Memang susah dihindarkan Tapi kemudian Kita harus memperbanyak ruang Dan cara Untuk mencari solusinya Damai 100% balik ke situasi awal Gak mungkin Tapi cara menyelesaikannya Forum-forum menyelesaikannya Bukan melulu melibatkan negara Apalagi dipidanakan Kalau di negara-negara barat Mereka menggunakan Forum gugatan perdata Sedikit curhat nih kayaknya nih ya Jangan Memang caranya begitu Tapi kalau memang ada hal-hal Ada hal-hal Yang tidak bisa diselesaikan Secara non-hukum Ya mereka Mereka larinya ke Mekanisme keperdataan Oke Intinya penyelesaiannya ya Tapi memang Konflik saya Mau mengakui bahwa Konflik diantara masyarakat Yang menggunakan Mekanisme kebebasan berekspresi Banyaknya minta ampun Dan memang banyak juga Yang gak dilaporkan ke polisi Gitu Tapi semua Tadi Prof. Henry bilang Sekarang masyarakat Gak perlu was-was Nah saya kebong Madani Gak perlu was-was Kok bebas mengkritisi Di media sosial Gak akan ada permasalahan Kok Anda setuju gak Kemudian bagaimana juga Merespon dengan Kekhawatiran Pak Jokowi tadi Yang menyebutkan bahwa Ini budi pekertinya Sudah semakin berkurang Yang bikin sedih Itu begitu Dengan alasan Kebebasan berpendapat tadi Yang pertama Yang pertama izin Lagi hari merdeka Saya kutip undang-undang dasar nih Pasal di pembukaan Atas berkat rahmat Allah Yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh Keinginan luhur Supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas Nah ini sangat jelas Maka rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Nanti kalau kita lihat lagi Pasal 28E Ayat 3 Undang-undang dasar Dasar kita Setiap orang berat Atas kebebasan berserikat Berkumpul Dan mengeluarkan pendapat Jadi Tiga hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama Kritik itu vitamin Oke Lanjutan dari sini Yang lebih berat itu Bukan kritiknya Ketika ada tiraninya Dan tirani itu Tidak datang ujuk-ujuk Dia dari Satu step Orang diam Step kedua Diam Step ketiga Diam Akhirnya Jadilah tirani yang sebenarnya Sehingga Pengalaman kita 78 tahun Kalau kita lihat puluhan tahun Kebebasan ini hilang Sehingga Yang harus digarisbawahi Keinginan luhur Founding fathers Kita menetapkan Kebangsaan yang bebas ini Mesti benar-benar dijaga Oke Kalau menurut Anda sekarang Kebebasan kita Yang sudah sesuai Enggak dengan keinginan Founding fathers kita nih? Benar-benar Secara umum sesuai Tapi seperti kurva normal Yang 60 sesuai Contohnya Contohnya Kasus Bimol tuh Yang Jalanan Lampung Itu bagus Nanti kita detailkan itu Banyak yang bagus Walaupun sempat-sempat Dilaporin juga itu Secara umum Secara umum Sekarang Masyarakat Punya keberanian Untuk melaporkan Dan itu mahal Mahal-mahal Harus dijaga Iklim ini Jangan sampai Nah kami Di DPR Komisi 1 Tapi saya juga ikutan Membahas di fraksi Undang-undang ITE ini Memang harus segera Kita revisi Karena pasal 29 45 47 Itu pasal karet Yang akhirnya Membuat Banyak Antar Anggota masyarakat Saling melaporkan Akhirnya Meredupkan Tetapi Kalau Haris Azhar tadi bilang Problem terbesarnya Adalah ketika Kekuasaan masuk Kekuasaan disini Jangan lihat Pak Jokowi Pak Jokowi udah bijak banget Nggak ngelaporin Macem-macem Tetapi yang Buat diketahui Buat Pak Jokowi Bukan cuma Pak Jokowi Seluruh pihak nih Kalau kita lihat Saya Kalau lihat Sokmed saya Ataupun komen saya Di itu Aduh habis itu Tapi Buat saya No problem at all Itu haknya mereka Dan Yang Harus kita lakukan Ini Problemnya Adalah Di edukasi Dan literasi Dan ini ada kaitan Dengan kualitas Pendidikan kita Pendidikan di keluarga kita Pendidikan di elit kita Di RT Di RW Jadi maksudnya Masyarakatnya nih Yang nggak ngerti memang Untuk ukuran Mana kritik Jangan selain masyarakat Tiba-tiba saja Ada revolusi Informasi Semua orang punya Gadget Everybody Is a journalist Semua boleh komen Tetapi Buat saya Masih baik Tinggal Ayo Ambil kasus Kasus Buat saya Kalau Pak Jokowi Bagus kemarin Udah bagus gitu Nah yang nggak boleh Ini Nah yang harus kita lakukan Ini Kalau kritiknya Nggak ada masalah Kritiknya nggak masalah Saya tahan dulu Saya kutip Kritiknya nggak masalah Tapi kemudian Yang bahaya Itu ada trianinya Dan kemudian Ketika pemerintah Involve disitu Itu yang juga bahaya Bung Dedy Pertama Tadi kan sudah dibacakan Dengan sangat baik Dengan keinginan luhur Para founding fathers Kita sangat menghargai Kebebasan Bersuara Berpikir Itu Patut kita catat Dan Kita juga Patut catat juga Bahwa tidak ada Kebebasan yang absolut Itu kan juga harus kita catat Ada Rambu-rambu yang ditetapkan oleh Undang-undang Juga Gitu ya Turunannya Nah kemudian Kita juga harus lihat Bahkan di negara maju Seperti Amerika Yang sangat mengagungkan Nilai-nilai individual Dengan amendement Pertamanya Juga Menetapkan rambu-rambu Misalnya dalam kasus Pemimpin Ku Klux Klan Berretorika Mengasut orang Untuk melakukan Kekacauan Itu dengan tegas Hakim Agungnya Bilang kalau sampai itu terjadi Dia tidak akan dilindungi Oleh amendement pertama Ada juga kasus Media Masa Yang menyiarkan Berita yang Bohong Ya Itu juga sama Ketika dia dengan Sengaja Memberitakan hal-hal Yang tidak benar Dengan sadar Dan sengaja Itu juga tidak dilindungi Oleh amendement pertama Intinya ada batasannya Ada Gimanapun di dunia Tapi kemudian ada kekhawatiran Batasan ini kemudian jadi pasal karet Makanya Soal pasal karet itu kan Tergantung siapa yang memandang Bisa subjektif itu Objektifnya tentu akan Harus melalui pengadilan Kita juga tidak boleh Terlalu alergi Dengan proses hukum Kalau menurut saya Karena sejelek-jeleknya Itulah cara yang Paling beradab Untuk menyelesaikan masalah Jadi jangan Kalau sudah hukum Pasti Sudah Apa namanya Sudah pasti Ada keterlibatan Kekuasaan Dan macam-macam Bahwa itu sering digunakan Orang berkuasa Yes Sering juga digunakan Oleh masyarakat Biasa yes Saya pribadi Itu tiga kali Diadukan ke polisi Waktu masih caleg Saya caleg pendatang Eh ditembak dengan Apa namanya Penistahan agama Dilaporkan ke polres Nunukan pada waktu itu Hanya gara-gara Saya mempertanyakan Seorang tokoh Yang menghina Menghasut Di Apa namanya Di media sosial Saya upload di facebook Saya Itu dijadikan bahan Saya didemo Di lima kabupaten kota Berikutnya sama Saya menyindir Seseorang Tidak ada apa-apa Tiba-tiba Saya didemo Atas nama Etnis Ras Dan segala macam Saya diperiksa Walaupun saya sudah DPR Saya terima Tidak apa-apa Saya tidak gunakan Kekebalan Jadi ini Ya kekacauan ini Kekacauan kita semua Kok Memang Fadil Zon aja Pernah kok Menggunakan undang-undang ITE Ketika dia Di Apa namanya Ada orang yang menulis Bahwa dia melakukan Politik uang Misalnya Pernah Ya Jadi Yang kita harus lihat itu Pertama tadi ada batasan Ya Jadi Gini Kritik itu sangat diperlukan Oke Tidak saja oleh Orang-orang Dengan integritas Seperti Bung Haris Ya Yang tentu sudah memahami Yang namanya critical thinking Berpikir kritis Karena berpikir kritis itu Adalah bahan baku peradaban Oke Tetapi critical thinking itu Hanya bisa dilakukan Memang dengan kesadaran yang Apa namanya Yang penuh Gitu ya Sehingga menjadi kompeten Nah oke Ini menarik nih Ketika sama-sama sepakat Bahwa bebas Kritik itu asal ada batasannya Tapi bagaimana Bung Mardani sudah nyebut tadi Ketika masyarakat mungkin Dalam tanda kutip Gak siap nih Dengan kebebasan informasi Dengan kebebasan teknologi Makanya Kan kita harus Kan harus ada perbandingannya Ini adik-adik ini kan Gak pernah ngalamin Zaman Soeharto Kita ngalamin Gak berani ngertik Media itu harus Ditelepon Sebentar-sebentar Oleh istana Itu pemerintah Oleh Pak Siapa itu Harmoko Ya dan sebagainya Kita ngalamin Pers yang Yang tidak bebas itu Jadi sekarang Hak untuk berorganisasi Dulu dengan sistem Apa namanya State corporation Corporatism Kan Semua ormas itu Harus dapat izin dari Apa Cash bank dan sebagainya Jadi Kita ini sekarang Kalau menurut saya Justru pada kebebasan yang absolut Ketika semua orang Semua orang bisa bicara Apa saja Ada setuju Bung Haris Kita Kebebasan absolut Sebentar loh Dari satu cara pandang Kita sangat absolut Bahkan seorang presiden Bisa BJG Batasannya apa Kalau saya ya Ketika melakukan kritik Kita berharap Itu kan kritik itu Dilakukan semacam Devil's advocate Untuk mendiskusikan hal-hal Melihat dari semua sisi Untuk menguji pandangan Menguji integritas Satu polsi Melahirkan keadilan Institusi Negara itu Melahirkan keadilan Dan segala macam Itu devil's advocate Itu orang-orang Berpikir kritis Tapi ada demagog Demagog itu memang Orang yang memanipulasi Kesadaran publik Emosi publik Itu kayak Rocky Gerung Jadi dia bermain Argument apa namanya Retorik Dengan bumbu-bumbu Tapi tidak ada di dalamnya Argumen yang mendalam Jangan-jangan dia Gak pernah baca Omnibus law Tapi sampai pada kesimpulan Presiden itu BTG LL misalnya Oke sebentar Kita sensor itu ya Teman-teman setuju gak Ini bahwa memang Sudah pada tahap Kebebasan absolut Kita berpendapat Nanti saya akan minta tanggapannya Teman-teman masih disini Usai jeda Saat lagi di dua sisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton